Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah seing Para permisar, kakakanku semua Dimanapun anda berada Kita berjumpa lagi di channel Pak Masbud Berkena Ayam Boiler Pada kesempatan kali ini Saya mau mereview Tentang tata cara Boarding Efficient Digas Dengan tema boarding 3 blok Baiklah untuk rekan-rekan semua Mari kita lihat dari sistemnya bagaimana Kita rekan-rekan langsung kita lihatkan ya Yang rekan-rekan semua Kalau yang di blok belakang seperti ini ya Semua pastinya sudah biasa ya Blok ini sudah biasa Yang saya namakan 2 blok tentunya di depan sana Mari kita ke sana Kita sambil ke depan jalan Sedikit agak pelan-pelan ya Ini kebetulan ayam sudah usia 5 hari Dengan kapasitas populasi 20 ribu Punya rekan kita di daerah Di daerah merobokan Jawa Tengah Tentunya Sekali lagi ya Untuk tadi yang blok pertama Terus pemanas Tentunya kita langsung di ayam Ya nanti langsung di situ ada blok lagi Nah ini Mas Rian Mas Rian Minta tolong ya Tolong nanti blok itu dipegang ke atas ya Tadi Mas Rian pulang sekolah Atau gimana? Atau gak sekolah hari ini Mas? Pulang sekolah tadi Langsung ke sini Nugin-nugin ayam ini ya Oh lah yang punya di mana Mas? Ada acara diajatan lah Oh Ini namanya Mas Rian Dia kebetulan Sekolah SMP Kelas berapa Mas? Kelas 3 SMP ya Kelas 3 SMP Dia kalau pulang sekolah Dia bawa buku Nanti dia main ke kandang Biasanya dia disuruh-suruh Kebetulan di sini kan banyak kandang Nanti yang kerjanya kecil-kecil Yang dia mampu dia kerjakan Sambil belajar Ya kita doakan Kita doakan aja ya Nanti Mas yang besarnya Bisa jadi bos yang besar gitu ya Amin Amin Coba dilihatkan blok yang Yang pertama Yang dari ayam Mas Untuk rekan-rekan semua Angkat Mas Rian Angkat agak tinggi Mas Ini yang blok pertama Tentunya Dari blok sana pertama Pemanas Ayam Ini yang blok yang Yang pertama Biasanya banyak-kebanyakan Kalau blok itu Ini nanti langsung Blower kan begitu Tapi Beda kalau di sini Namanya dua blok Tentunya ini yang blok pertama Terus di sini Ada blok lagi Seperti ini Tekan-tekan Bisa lihat semua ya Ya Ini blok lagi Baru Dia nanti Di sana Blower Seperti itu Fungsinya seperti apa Tentunya Kalau saya Fahami Ya Kalau saya fahami Dia Sedikit bisa Mengurangi Angin dari Blok pertama itu Masuk ke sini Nanti dia Dibuang Dengan pelan-pelan Dengan tujuan Dia oksigen tetap masuk Tapi Panas di dalam Itu sedikit Agak pelan-pelan Seperti itu Jadi untuk pemanasnya Bisa Di Dalam ruangannya Itu sedikit Agak Agak lama Atau agak pelan Keluarnya dari Buangan Ke Blower Tentunya Kemungkinan seperti itu Saya sendiri Saya sendiri Baru pertama ini Sistem Dua blok ini Saya pelajari Tapi Saya amati Dari tadi Sebelum saya Bikin konten ini Saya juga Sudah Amati dari Pemanas Suhunya berapa Di ruangan Nanti suhunya berapa Keluarnya nanti Berapa detik Nanti Bawarnya Bisa keluar Berapa menit Sudah Saya fahami Kelihatannya Memang sedikit Agak efesien Sedikit Agak efesien Tentunya Untuk Pemanas Kalau tidak Terlalu banyak Nyalanya Tentunya Untuk gas Tidak terlalu Boros Kalau gasnya Tidak terlalu Boros Tentunya Bisa menekan Menekan Operasional Tentunya Seperti ini Ya Tentunya Seperti ini Untuk rekan-rekan Semua Yang Pengen Niru Sistem Seperti ini Bisa langsung Dipraktekkan Kalau Kurang jelas Bisa nanti Tanya Di Kolom Komentar Tentunya Seperti itu Kebetulan Kandang Mas Parjo Ini Konstruksi Dari Kayu Jati Kayu Jati Kebetulan Dulu Di Di daerah Sini Kebetulan Banyak Tanaman Kayu Jati Di daerah Gerobokan Sini Terus Kebetulan Dulu Sebelum Bikin Kandang Memang Lahannya Di sini Semua Itu Banyak Pohon Jati Jadi Dia Pengen Bikin Kandang Kayunya Semua Ditebang Terus Dibikin Kandang Seperti ini Dengan Populasi 20 Ribu Oke Untuk Rekan-rekan Semua Barangkali Adanya Konten Ini Atau Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Rekan-rekan Semua Bisa Di Like Di Share Tadi Comment Tentunya Biar Kami Lebih Semangat Lagi Bikin Konten-konten Terbaru Tentunya Sekali Lagi Terima Kasih Wassikum Wanafsi Bita Kowoh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh